Hai ngepam seumur hidup ini koin ngepam aja terus nggak berhenti lu lihat grafiknya cat dia semangat udah lama dia baru teks Halo selamat malam teman-teman semua kita ketemu lagi di channel investor kripto bareng saya Alvin dan saya jadi investor kripto ini pertama-tama kita perlu mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman semua Oh iya subscriber di channel kita akhirnya mencapai di atas 1000 Oh iya terima kasih banyak teman-temannya terima kasih supportnya bantu kita ya menuju 10.000 ya semoga informasi yang kita sajikan bisa berguna buat teman-teman ya ya itu sih itu tujuan utama kita lah dan kita sharing sharing informasi investasi di kripto karansisi tujuan gua itu sih sharing aja sharing dan kebetulan hari ini Bitcoin juga all-time high lagi nih selamat buat Bitcoin all-time high lagi 60.000 USD 880 juta mendekati 1M ya tapi udah gila koreksi tadi ya kalau nggak salah ya koreksi lah biasa lah koreksi koreksi kesempatan buat masuk ya kalau koreksi ya masuk tuh tapi kita malam ini nggak masuk Bitcoin kita mau bahas apa nih ini sebenarnya ini ada yang banyak yang nanya banget banyak yang nanya banget di komentar tentang koin ini dan gua pengen bahas banget nih si koin ini tuh tapi kita bahas seringan mungkin tapi berisi ya teman-teman karena soalnya terlalu detail juga kayaknya bakal lupa ini kita gua pengen bahasin ini si teta dan tefuel ini koinnya favorit temen kita juga ini oh ya ini ngepam terus ini seumur umur ngepam aja gitu lihat grafiknya ya si teta ya ngepam seumur hidup kayaknya koin ngepam aja terus nggak berhenti tuh lihat grafiknya cete dia semua udah lama dia baru take off gitu di 2020 gila dia udah sekarang 7 dollar udah naik 17000 persen Hai hampir 200 kali lipat ya inilah dunia cryptocurrency ya temen-temen ya jadi yang mau masuk hati-hati ini udah naik kempir 200 200 kali lipat si teta tuh tapi market capnya sih masih masih belum maksimal simet gua ini masih masih 7 miliar dollar Cardano aja udah tiga puluhan itu selewat itu ya tapi kita bahas fundamental dikit lah ya si teta ya ini gua bikin biasa lah bikin eh slide ini teman-teman si teta itu sebenarnya dari ke dari video kemarin tentang movie blog kita sudah mention-mention dikit ya si teta itu itu apa si teta itu adalah konten delivery network gitu jadi simpelnya gini Aduh sorry nih baru mandi ini eh eh bayangkannya gini Netflix YouTube gitu ya pokoknya Netflix YouTube nah desentralize gimana gitu nah intinya itu sih use case-nya itu adalah desentralize konten delivery network itu di temen-temen streaming temen-temen upload kayak gini nih video si investor crypto mau upload film upload pelajaran dan kayak apa ruang-ruang guru gitu-gitu pokoknya konten delivery network tapi sebenarnya dia lebih fokus ke streaming sih gitu jadi untuk like kayak Twitch kalau temen-temen tahu temen-temen gaming kan tahu tuh Twitch antar saya akan sebutkan itu sih co-foundernya YouTube yang dulu pertama kali sama co-foundernya Twitch ikutan yang disi project reta ini makanya ini simet gua juga proyek gila sih keren sih pantas aja ngepam nggak berhenti-berhenti sih itu satu ya use case-nya itu desentralize konten delivery network simpelnya YouTube YouTube versi desentralize Netflix versi desentralize gitu Twitch versi desentralize ada di sitata semua ini gitu nah kita kita bicara teknologi dulu ya dulu sih dia cuman di RC20 token tapi sekarang dia udah punya network sendiri ya jadi bukan token lagi dia udah poin ya terus konsensus protokolnya sama kayak apa ya ini ya Aduh banyak nih yang BFZilika deh Zilika itu BFT sama cuman dia ada flavor sendirilah biasa multi BFT Byzantine for Tolerant Protokol jadi sama kayak Zilika versi dari Zilika nya makanya dia POS Proof of Stake gitu dan dia ada algoritmalan dua lagi yaitu aggregated signature gosip sim gosip itu kayak alguran gitu nah nah ini pen yang kemarin gua gua kalau bilang ini si movie blog itu si si storage-nya gimana si film-filmnya si kontennya disimpan dimana Nah kalau si Teta ini udah desentralize hanya mantapin ingat gua jadi kalau lu streaming misalkan film gitu nah lu tuh di routing ke pir yang terdekat atau yang tercepat gitu dari yang join jadi si ini tuh si si tetatu network dari kayak ini kayak torrent nah itu kan desentralize cuman lu bisa streaming langsung gitu videonya dari dari si server-servernya gitu jadi si node-node nya itu disebutnya tuh aduh lupa gua tracker server namanya tuh nggak salah nah lu konek ke tracker server itu jadi bukan konek ke server kayak si YouTube gitu dia udah desentralize mantap mencoba ini bayangin YouTube Netflix Twitch bisa disini semua dan desentralize itu sesuai dengan keinginan komuniti si blockchain mantap simet gua tapi gua nggak tahu adopsinya sejauh mana gua belum tahu ya tapi yang dituju oleh dia tuh yaitu itu ya keren simet gua Nah itu satu teknologinya tadi seperti itu ya Nah yang berikutnya kan teman-teman suka dengan juga tefuel itu apa gitu kalau di apa di Indonesia ada tefuel juga masih teta apa sih bedanya gitu itu tersebut satu network itu tutupin gitu jadi kalau jadi di apa sih di si tetai itu udah ada dua koin satu tetap satu lagi tefuel gitu dua-duanya ngepamnya sama kan Nah si tefuel itu untuk transaction fee untuk network participant gitu Nah nah kalau si tetap itu untuk staking dan governance token tidak gitu jadi kalau lu mau nonton film di networknya tetap bayarnya pakai tefuel gitu tapi kalau lu staking di networknya tetap lu lu udah pake tetap koin Nah itu untuk governance token juga jadi governance token kan udah tahu temen-temennya untuk menentukan cara arah network kemana kita perlu governance token itu tuh mirip saham sih kalau di dunia nyata tidak ya jadi tefuel untuk transaction fee untuk bayar-bayar gitu untuk bayar terus yang network join misalkan gua nih punya node menyediain hardware-nya supaya orang bisa konek ke gua gua dapatnya tefuel gitu tapi kalau lu sih kena prosesnya bedain mah gua nggak tahu jadi kalau teman-teman ada yang tahu tolong eh komen di komentar ya Kenapa sih tetang ngebedain terview sama tetap gitu kalau gua sih tebakan gua emang secara apa mungkin subnetwork gitu kayak gitu-gitu si tefuelnya mungkin ya itu yang perbedaannya itu ya teta sama tefuel yang paling penting lagi ini nih teman-teman walaupun si tefuel ngepam sama kensi teta si tefuel itu ada inflation 5% per year dia bukan deflation kayak kebalikannya kayak si BNB ataupun si crypto.com kalau BNB kan setiap tiga bulan dia bakal nge-burning berarti kan berkurang si total supply-nya si crow juga sama si crypto.com nah si tefuel ini inflation dia nambahin koinnya 5% per year setiap tahun nah walaupun ngepam temen-temen harus tahu nih secara fundamental bahwa dia tuh ada inflasi 5% itu risiko ini bertambah seluruh sama kayak Dodge itu cuman 5% per tahun Nah kalau si ini si teta enggak ada apa satu bilion dia ininya circulating supply-nya dan udah di pre-mine dia udah-udah-udah apa nggak total supply-nya udah sama dengan circulating supply keduanya si teta itu stakingnya persennya kecil 1% gitu kalau kayak yang lain Cardano 5% si BN protokol 17% si Ben berapa 2% penasih teta stakingnya itu cuman satu persen persen gitu jadi itu ya bedanya teta sama tefuel tefuel buat transaction fee bayar Nah kalau si teta urusannya sama governance gitu buat dan buat staking gitu itu kita udah bahas use case-nya tadi udah bahas teknologinya udah bahas tetap sama tefuel nah ini nih yang menarik ini emang project buat gue mantap sih kalau lihat dicek di web ininya si teta ya ada media advisor Nah itu si Steve Chen salah satunya si Steve Chen itu siapa yaitu yang apa foundernya YouTube dulu ingat bahwa dia sama siapa aja tuh lupa loh si Steve Chen ya dia kan kredibel dong orangnya itu kedua ini teman-teman gamer harus tahu kan ini Twitch co-foundernya Twitch tweet tuh streaming yang paling beker sebelum YouTube bisa streaming lu biar yang gamer-gamer-gamer tahu lah Twitch ini gitu jadi secara tim secara secara dukungan mantap tapi gua secara adopsi gua nggak enggak tahu tapi sih kayaknya udah mulai partnership partnership gitu juga gitu ya mungkin nggak akan se-kalau bicara adopsi kan yang paling tinggi di kripto kan cuman atrium lah gitu nah yang paling gede kan ngasih teta itu gua enggak tahu sejauh mana dia adopsinya tapi sih menurut gua ini mantap si project jangka panjang itu kalau teman-teman yang mau beli sekarang kan udah ngepang kenceng banget gitu kalau teman-teman pengen invest di teta wajib gua bakal invest di tetang gitu tapi enggak sekarang sekarang udah tinggi banget cuman gua gitu mungkin gua nanti tunggu setelah bear market gua gitu soalnya time horizon gua di kripto bukan tahun 2021 doang itu gua ya udah sampai 10 tahun ke depan mungkin gua bakal invest terus di kripto lah gitu kalau bul market gua jual dulu sementara gitu air market gua beli lagi gitu soalnya ini masih panjang gua orang-orang masih bilang ghost chain ghost chain tuh masih kayak kuburan belum pada pakai tapi teknologinya udah tinggi gitu kalau terimkan udah banyak yang pakai gitu ini beneran masa depan simut gua dia bakal menjadi YouTube killer katanya Netflix filler gitu-gitulah orang udah males jadi gini kenapa bisa jadi lebih cepat daripada tepil berarti kalau mau invest kalau gua sang gua tetap soalnya tetap itu setelah ekonomik eh bagus naik harganya gitu kalau tepil kan ada inflasi gitu Hai jadi nambahin terus ini nih nah ini jangka panjang banget simur gua ini saat ini bayangnya ini tuh ya bayang gua gua tertariknya gini gua kita pin sebagai inilah konten kreator lah kesannya ini ya kalau join di Teta revenue sharingnya kan kalau di YouTube kita dipotong sama YouTube kasarnya gitu ya ntar gua nggak tahu sih gua cuman yang punya kita dipotong-potong gitu nah kalau si Teta ini beneran decentralized gitu gitu motongnya lebih gede kata-kata rewardnya jadi ke siapa konten kreatornya ke aku yang provide film lebih gede katanya soalnya decentralized yang punya gitu jadi bisa aja sih suatu saat menjadi Netflix sama YouTube gila tapi menurut gua nggak akan sekarang sih perjalanannya masih panjang menurut gua sih ini habis sekarang teknologinya sedang dipersiapkan gitu nah yang menarik lagi yang yang keadaan lagi nih kan itu networknya tuh divalidator kalau BFT kan punya validator tuh sama kayak si jirika ini karena validator ini Google Sony Samsung gitu sama banyak pemain besar semua makanya wajar sisi Teta ngepam terus-terus ini ya Oke jadi tetap bagus ya bagus sih tapi gua kayaknya gua nggak beli tahun ini Teta udah ngepamnya udah bila sih menurut gua gua mau beli setelah bear market kayaknya gua mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi gitu tapi gua suatu saat bakal bakal invest di sini sih kayaknya cuman sekarang mah lagi tinggi banget harganya Oke cukup kali malam ini cukup sedikit aja ya Oke teman-teman sekali lagi terima kasih ya untuk dukungannya untuk subscribe channel channel ini semoga depannya kita semakin bisa memberikan informasi-informasi yang baik untuk cryptocurrency investasi dikirpkan sih teman-teman ya bantu seharian supaya kita nextnya 10.000 ya gitu dan biar semangat bikin videonya Alvin Oke ya teman-teman thank you ya Sampai ketemu lagi besok 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 Sampai ketemu besok